Video Ketua DPR RI Puan, Maharani memasang wajah cemberut saat membagikan kaos ke masyarakat viral di media sosial. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Said Abdullah pun menjelaskan terkait hal tersebut. Said Abdullah menuturkan raut cemberut Puan Maharani tersebut karena yang fit membantunya membagikan kaos ke masyarakat adalah ring 1 alias pengawal pribadi. Bukan pihak-pihak atau orang terdekatnya yang biasa disebut sebagai ring 2. Bukan, entuh, neng. Bakuan itu setiap turun ke bawah, biasanya ada yang mengiringi mbakuan, kemudian ada ring 2 juga. Nah, di ring 1 itu, biasanya hanya ngamanin mbak Puan tapi tidak megang kaos. Yang megang kaos biasanya kami-kami ini, kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Said mengatakan Puan pun kaget, karena, kata Said, pengawal pribadi bukan bertugas membagikan kaos, tapi menjaga keamanan di sekitar. Mbak Puan kaget, loh kok kamu yang megang kaos? Mbak Puan itu nanya, bukan marah, kok kamu yang pegang kaos? Kan seharusnya bukan kamu. Kamu menjaga tugas walprinya, tuturnya. Walprikan enggak boleh bagi-bagi kaos, ya dong? Kamu kenapa? Megang kaos. Kaget mbak Puan gitu loh, tambahnya. Gedi lanjut Said mengatakan kejadian tersebut saat Puan melakukan kunjungan kerja sebagai ketua DPR ke wilayah Jawa Barat. Dia mengklaim, masa yang hadir sangat antusias menyambut Puan dan di luar prediksi. Kemudian yang kedua, kok yang di luarnya endak, yang biasanya kami kalau ke lapangan ada yang membagi, kok tidak ada yang membagikan. Ternyata di luar prediksi kedatangan masyarakat, pungkasnya. Diketahui, video Puan Maharani itu viral di media Soyal Instagram at Sisi Terang Oficial. Puan membagikan kaos berwarna hitam di tengah masyarakat yang diperkirakan saat melakukan kunjungan kerja. Terima kasih telah menonton!